Direkturat Reserse Narkotika Polda, Sulawesi Barat, ungkap kasus penyalahgunaan narkotika selama operasi Antik Marano 2024. Sebanyak delapan tersangka yang berhasil ditangkap di tiga wilayah di Sulawesi Barat, yakni Majene, Polman, dan Pasangkayu. Masing-masing tersangka inisial AR 38 tahun, A 39 tahun, M 28 tahun, AD 27 tahun, AH 26 tahun, SA 31 tahun, S 28 tahun, dan N 37 tahun, mereka ditangkap dari berbagai tempat. Direktur Narkotika Polda, Sulawesi Barat, Kombes Pol, Kristian Rony Putra mengatakan, dari hasil pengungkapan target operasi polisi berhasil menyita barang bukti sabu sebanyak 15,14 gram. Kata dia, rata-rata tersangka merupakan pengedar dan pemakaian ditangkap di berbagai wilayah di Sulawesi Barat. Kristian Rony menyebutkan, barang haram itu masuk melalui pare-pare sulsel dengan jalur laut dari Malaysia. Atas perbuatannya ke-6 tersangka di jerat pasal 114 ayat 1, suks pasal 112, 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara-penjara paling lama 20 tahun paling singkat 4 tahun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.